Organisasi pemuritan Kristen, Voice of the Matters, Korea berhasil memberikan lebih dari 23.000 Alkitab kepada umat Kristen Korea Utara Alkitab pertama kali didistribusikan melalui peluncuran balon Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Yesus dan dikasih berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis Saudara Bapak Ibu sekalian sudah lama ya saya gak tampil disini Itu dikarenakan kami pelayanan di desa-desa Puji Tuhan ada satu desa waktu itu kita layani Dan disana jemaat dan pendetanya mau bangun gereja tidak diizinkan warga Dan saya katakan solusinya kita buat konten disini Setelah kan buat konten viral Viral sehingga diresponi oleh Forrest, diresponi oleh Camat, diresponi oleh Kapolsek Jadi pihak mereka minta supaya kita men-take down video kita Tapi kami gak langsung take down, kami masih privat Dikarenakan sekali waktu itu juga akan diperlukan Jika ada yang menggoreng-goreng nanti mereka yang bisa berurusan dengan hukum saudara ya Jadi kalau ada channel-channel lain ya Yang katanya itu hoak, tidak hoak Saudara Bapak Ibu sekalian tadi saya nonton video yang luar biasa ya Dimana saudara-saudari kita di tempat itu Sulit sekali untuk mendapatkan Alkitab Puji Tuhan Ada anak-anak Tuhan yang punya hati Yang punya jiwa misi Untuk mengantarkan Alkitab ke wilayah itu Tetapi sekali dua kali memang lolos Namun saudara Bapak Ibu sekalian Sekali waktu ada yang ketangkap Anda tidak sabar lagi untuk lihat videonya Mari kita tonton videonya ini Organisasi pemuritan Kristen Voice of the Matters Korea berhasil memberikan lebih dari 23 ribu Alkitab Kepada umat Kristen Korea Utara pada tahun 2020 Angka yang ingin mereka tingkatkan tahun ini CEO Voice of the Matters Ref D.R. Eric Volley Mengatakan kepada Mission Network News Bahwa sekarang lebih dari sebelumnya Orang Kristen Korea meminta lebih banyak Alkitab Bahkan lebih dari tahun manapun Sejak organisasi itu didirikan 20 tahun lalu Alkitab pertama kali didistribusikan melalui peluncuran balon Tetapi sejak pemerintahan Korea Selatan Melarang kegiatan tersebut pada bulan Juni Fong telah menemukan cara lain untuk membantu menyebarkan berita tersebut Kepada mereka yang ingin menerimanya Tuhan tidak terkait hanya pada satu metode distribusi tertentu Dan tentu saja Permintaan akan Alkitab tidak pernah dibatasi Oleh apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah Voice of the Matters dari Volley Sekarang bergantung pada jaringan bawah tanah umat Kristen Di wilayah utara yang digambarkan sebagai sistem yang kompleks Tetapi efektif dalam mengirimkan Alkitab ke Korea Utara Strategi Volley memiliki dua cabang Dia mengatakan bahwa kesabaran dan pendekatan multitahun Diperlukan untuk berhasil memindahkan Alkitab ke Korea Utara Melalui jaringan bawah tanah Alih-alih melihat tujuan jangka pendek yang berlangsung setahun Voice of the Matters Volley mengatakan bahwa organisasi melihat ke depan untuk 5-10 tahun ke depan The Voice of the Matters bukan satu-satunya organisasi yang mendapat panas dari pemerintah Karena dakwaan balon mereka Karena dua kelompok Kristen lainnya juga menghadapi dakwaan Volley menghadapi tiga kasus Karena laporan sebelumnya menunjukkan bahwa dia didakwa atas pelanggaran hukum Pertukaran antar Korea Yang mengatur perdagangan antara Korea Utara dan Selatan Dia juga didakwa atas peluncuran balon Yang mengakibatkan ancaman nasional Serta penggunaan gas bertekanan tinggi Meskipun demikian Volley tetap optimis mengirimkan Alkitab ke Korea Utara Melalui metode peluncuran balon Dia berkata Peluncuran balon masih merupakan cara yang paling hemat biaya Untuk membawa sejumlah besar Alkitab ke bagian Selatan Korea Utara Yang merupakan tempat dengan konsentrasi penduduk terbesar Dan juga di tempat yang lebih kaya Lebih tinggi tingkat orang dalam lingkungan politik Pada tahun 2018 Volley mengumumkakan bahwa kegiatan peluncuran balon Yang dilakukan oleh Voice of the Matters Untuk mengirimkan Alkitab ke Korea Utara Merupakan kegiatan hukum yang mereka umumkan kepada polisi Dan bukan kepada media Serta kegiatan yang dilakukan pada malam hari Dengan menggunakan pemotongan Teknologi EDG Untuk memastikan keamanan Dia berbagi Ke NK News Kami menggunakan versi Alkitab Yang diterbitkan oleh pemerintah Korea Utara Yang menurut pemerintah Korea Utara Dapat dibaca secara legal Oleh semua warga Korea Utara Di bawah konstitusi DPRK Upaya pengiriman Alkitab ke Korea Utara Oleh Volley dan Voice of the Matters Berdampak besar pada orang Kristen Korea Utara Dilaporkan bahwa warga Korea Utara yang melihat Alkitab Meningkat dari sekitar 0% menjadi 7,6% pada tahun 2014 Volley mengatakan bahwa pembagian Alkitab adalah Mentribusi untuk proses perdamaian Dan ingin meningkatkan jumlah yang mereka kirimkan tahun ini Sebesar 30% Saudara babi sekalian Lihatlah betapa sulitnya Saudara-saudari kita yang di Korea Utara ini Saudara Mereka untuk Mau dapatkan Alkitab saja Berat sekali Dan misioner Misionaris juga kesana Mengalami kesulitan Sehingga misionaris kesana Tidak bisa langsung membawa Alkitab Mereka harus Mengirim Alkitab Pakai balon yang Bisa terbang Balon itulah nanti yang membawa Alkitab itu Ketempat mereka-mereka yang Kristen yang ada Di wilayah Korea Utara Saya juga kurang mengerti bagaimana cara Bawa balon itu tepat ke orang itu Tapi itulah berita yang kami Dapatkan Yang kami baca Tentu ini ada Artikelnya Ada medianya Memang kalau Anda Lihat di televisi Tidak mungkin Diberitakan Televisi Indonesia Tapi kalau televisi luar negeri Yang usus misi Pasti ada Makanya kami bisa ya Kalau ada yang bilang Wah itu memang Orang-orang yang gak paham Saudara Bapak Ibu sekalian Apa Respon kita sebagai anak Tuhan Yang ada di Indonesia Yang pertama Kita harus doakan Saudara-saudari kita Yang satu iman Yang seiman Di Korea Utara Untuk mereka tetap teguh Di dalam Kristus Tidak akan pernah mereka Tergoncangkan Imannya Hanya karena Hal-hal Yang sifatnya Bisa menyakiti tubuh Tapi gak bisa Membunuh jiwa Karena Yesus berkata Jangan kamu takut Kepada mereka Yang bisa Membunuh tubuh Tetapi mereka Tidak mampu Membunuh jiwa Takutlah kepada dia Yang mampu Membunuh tubuh Dan juga Berhak untuk Masukkan orang Ke api neraka Yesus Kristus Namanya Saudara Kita Sebagai anak-anak Tuhan Yang ada di Indonesia Kita harus Percaya Dan mempercayakan Hidup kita Kepada Yesus Kita bukan ada Sebagaimana kita ada Kita ada Sebagaimana dia ada Karena banyak orang Berkata Aku ada Sebagaimana aku ada Inilah saudara Pemahaman yang keliru Tidak ada kemajuan Tidak ada kebangkitan rohani Kita ada Sebagaimana dia ada Sebagaimana dia ada Begitulah kita ada Biarlah Tuhan Yang membawa kita Untuk Bisa menjalani Hidup ini Dengan Terus menerus Memuliakan Tuhan Terus menerus Menyaksikan Kasih Allah Dalam hidup kita Karena firman Tuhan Berkata Begitu besar Kasih Allah Akan dunia ini Sehingga Mengaruniakan Yesus Kristus Supaya barang siapa Percaya Tidak binasa Melainkan memperoleh Hidup yang kekal Yohanes 3 Ayat 16 Saudara Inilah Yang harusnya kita Beritakan Kepada mereka-mereka Karena inilah Kabar yang terbaik Dari antara Kabar baik Kalau ini Tidak kita beritakan Maka Sekali Waktu Kita akan Dituntut oleh Tuhan Anda bisa baca Hezekiel Pasal 3 18 Disitu jelas Dikatakan Kalau kita tahu Orang itu Salah Orang itu Mau masuk Api neraka Tapi kita tidak Peringati Dia mati Akan dosanya Kita tidak ingatkan Darahnya dituntut Kepada kita Tapi kalau Sudah kita ingatkan Namun dia tidak Mau bertobat Tidak mau terima Yesus Kita sudah terlepas Saudara Kita tidak Dituntut oleh Tuhan Itu sebabnya Alkitab berkata Di Markus Pasal Yang ke-16 Ayat 15 Beritakanlah Injil Kepada setiap Makhluk Saya pertama Bacaan itu Agak sedikit Bingung ya Kenapa Kepada setiap Makhluk Kita memberitakan Injil Sedangkan Pengisi Makhluk Arti Makhluk Itu adalah Yang bernapas Berarti Termasuk Hewan itu Juga Makhluk Setelah Setelah Saya berdoa Baru Saya tahu Ternyata Semua Makhluk Hanya orang Yang bisa Percaya Tuhan Yesus Menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Jus Samad Mereka Yang disebut Anak-anak Allah Yohanes 1 12 Jadi Anda Yang sudah Terima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Jus Samad Anda Bukan Sekedar Makhluk Yang sama Dengan Makhluk Lain Tadi Tapi Anda Adalah Anak-anak Allah Sudara Inilah Yang kami Lakukan Terus Dalam Pelayanan Kami Lihatlah Mereka Kami Layani Kami Doakan Sudara Bapak Ibu Sekalian Bukan Satu Dua Orang Sudah Banyak Sekali Saya pun Tidak Bisa Hitu Doakanlah Ini Orang Yang Kita Doakan Tadi Supaya Dia Tetap Teguh Imannya Di Dalam Yesus Tidak Tergoyahkan Walaupun Mungkin Ada Orang Orang Tertentu Nanti Yang Mungkin Mempengaruhi Dia Tetapi Dia Tetap Percaya Bahwa Hanya Satu Jalan Keselamatan Yaitu Yesus Kristus Karena Yohanes 14 16 Yesus Berkata Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Sampai Kepada Bapak Di Sorga Kalau Tidak Melalui Aku Yesus Bukan Salah Satu Jalan Tapi Satu Satunya Jalan Sudara Bapak Sekalian Mari Kita Doakan Sudara Sudari Kita Yang Percaya Yesus Yang Sedang Dalam Intimidasi Tekanan Siksaan Di Korea Utara Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Hadirat Urapan Dan Kuasa Mu Bekerja Pimpin Tuntun Sudara Sudari Kami Yang Ada Di Korea Injil Yesus Kristus Injil Keselamatan Injil Kerajaan Terima Kasih Tuhan Dalam Yesus Tuhan Kami Yang Kudus Kami Berdoa Haleluya Amen